Halo teman-teman, hari ini saya akan membagikan pengalaman saya di beberapa aplikasi sekuritas yang sudah saya pernah coba. Mungkin bisa menjadi referensi kepada teman-teman dalam memberi sekuritas pertama apa yang akan teman-teman pakai. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dalam aplikasi MOS atau dari mandiri sekuritas. Salah satu keunggulan yang saya sukai daripada aplikasi ini adalah kita disediakan fitur di dalam chart ini langsung terpampang dua indikator yang sering saya pakai. Yaitu Medi Lalu yang kedua Stochastic Kedua indikator inilah yang membantu saya dalam mencari timing yang tepat untuk masuk ke dalam saham. Saya belajar teknik ini dari seorang investor saham yang bernama Tommy Yu. Nah, dia juga ada channel Youtube yang namanya JSX Pro ID. Jadi, saya belajar banyak dari beliau. Dia mengajarkan kita tentang fundamental dan teknikal. Dan saya paling memperajari banyak tentang fundamental dari beliau. Jadi, untuk link Youtubenya saya akan taruh di deskripsi nanti. Teman-teman dapat melihatnya nanti. Nah, ini adalah keunggulan pertama daripada MOS yang saya cukup suka. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kita klik di atas tadi yang garis tiga. Terus kita masuk ke Stock Filter. Nah, kok kosong? Nah, karena kita belum menambahkan kondisi-kondisi atau kriteria yang kita inginkan untuk meng-filter saham-saham tertentu. Nah, untuk menggunakannya kita klik Filter. Terus nanti kita pilih kategori apakah kita ingin pakai IHSG, LQ45, Kompos 100, dan lain-lain. Kita pilih saja Komposite karena lebih lengkap. Ini Komposite ini IHSG ya, teman-teman. Lalu yang biasanya sering saya pakai itu adalah value. Saya ingin melihat saham-saham apa sih yang transaksinya cukup liquid, yang transaksinya perharian itu ada sampai 1 M ke atas. Karena dengan memperjual belikan saham dengan transaksinya cukup liquid, maka dana kita akan aman, teman-teman. Jadi, tidak ada istilahnya di mana saham kita tidak bisa dijual karena tidak ada yang mau beli. Nah, itu salah satu kriteria dalam saya membeli saham untuk diinvestasikan. Dan untuk range-nya yang paling saya sering pakai itu adalah lebih atau sama dengan. Nah, teman-teman yang jago matematika pasti tidak telah ya. Lalu kita atur ke 1 M. Nah, di sini saya ketik 1 juta karena T itu adalah 1000. Jadi, dia sudah 1000 x 1 juta, makanya sudah 1 M ya, teman-teman. Lalu setelah itu yang lainnya kita skip. Kenapa saya skip? Karena saya jarang pakai sih soalnya. Di aplikasi mouse. Jadi, saya cuma pakai value. Terus kita submit. Terus kita search. Nah, nanti di sini akan tampil saham-saham yang memberi transaksi di atas 1 M. Contohnya seperti AALI itu adalah saham agro, punya punya sinar mas kalau nggak salah, bukan-bukan. Punyanya Astra. Di sini dilihat bahwa value-nya atau nilai transaksi hariannya itu 3,5 M. Sekali lagi ini T-1000 ya, jadi langsung dikaitkan 1000. Nah, itulah beberapa kelebihan yang saya temukan di aplikasi Mandiri Sekuritas. Untuk lengkap bagaimana cara saya memakai Mandiri Sekuritas akan saya sediakan di video yang lain. Jadi, teman-teman jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video saya. Lalu, yang kedua yang menjadi pilihan saya dan juga sering saya pakai adalah Mirai Asset. Atau aplikasinya adalah Neo Hots. Alasan saya kenapa memilih aplikasi yang satu ini? Ini karena dia memiliki keunggulan di mana keunggulannya adalah cara untuk menebus RAID dan juga WARRAN dengan mudah. Nah, jadi teman-teman jika kita lihat di beberapa sekuritas seperti di MOS tadi untuk menebus RAID, itu tidak bisa dilakukan langsung di aplikasi. Nah, saya tidak tahu ke depannya apakah akan ada perbaikan, tetapi itu yang saya keluhkan sebagai pengguna MOS. Nah, dan di Mirai, saya dapat diberikan fitur yang saya tidak bisa dapatkan di MOS. Nah, cara untuk menebus atau menjual RAID atau untuk menebus RAID, karena di MOS juga bisa menjual RAID tapi tidak bisa menebus. Nah, untuk menebus RAID, di Mirai sudah disediakan, yaitu di non-legural folder ya. Nah, itu adalah kelebihan dari Mirai daripada sekuritas-sekuritas yang lain. Untuk yang lainnya cukup standar, seperti stock order, chart, dan lain-lain itu cukup standar ya. Jadi, tidak akan saya jelaskan di sini. Untuk Neo Hots atau Mirai Asset, cukup recommended untuk teman-teman yang ingin memulai investasi saham. Untuk video lengkap, bagaimana saya memakai Neo Hots itu untuk trading atau untuk investasi, akan saya sediakan di video yang lain. Lalu, yang ketiga adalah iPod Go. Nah, ini adalah aplikasi sekuritas pertama yang pertama kali saya pakai. Nah, waktu itu saya tertarik dengan saham, terus akhirnya saya search-search di Google aplikasi sekuritas mana yang terbaik untuk pemula. Dan saya dapatnya iPod Go. Minimum depositnya cuma 100 ribu, teman-teman. Jadi, cukup kecil. Meskipun bukan yang terkecil ya, kita tahu bahwa ada ajaib yang minimum depositnya itu 1 rupiah. Tetapi, sudah cukup kecil untuk minimum depositnya. Salah satu keunggulan yang saya temukan di aplikasi ini adalah fitur saham, terus stock screener. Nah, ini sangat membantu saya sih, teman-teman. Bagaimana fitur ini benar-benar mempercepat pekerjaan saya dalam filter, dalam men-screen saham-saham yang menjadi pilihan saya. Tadi kita lihat di Mandiri Mos, kenapa saya tidak memakai dengan lengkap fitur-fiturnya, itu karena fitur-fiturnya itu tidak bekerja. Jadi, waktu saya ingin menjadi pair, yang mungkin di bawah 10, contohnya kriterianya, teman-teman, itu di Mandiri itu tidak bisa, tidak bekerja. Mungkin karena ada error atau bagaimana, jadi tidak bisa dipakai. Nah, untung di iPod Go ini, ada fitur yang dapat menggantikan fitur yang gagal daripada Mandiri, yaitu stock screener. Di sini, kita dapat men-filter dengan lengkap, karena iPod Go bisa dibilang sangat aktual ya, untuk laporan keuangan, fundamental, dan lain-lain. Nah, di stock screener iPod ini, biasanya saya mencari pair annual, yang lebih dari 0 ya. Nah, kenapa saya pilih 0? Karena kalau lebih dari atau sama dengan 0, itu berarti pairnya bisa kita filter dari yang 0 sampai tak terbatas. Nah, kita cari yang 10 ke bawah, 10 ke bawah sampai 0. Terus ini sudah komposit, terus kita langsung search. Kok tidak berhasil ya? Bentar, bentar. Oke, berhasil teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, kita akan klik yang bagian per annual. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu perbedaan per annual dan per actual. Ini actual ya, ini ACK, ini yang annual per tahun. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kalau yang actual itu, itu dia menyediakan PER, laporan itu secara actual. Maksudnya, secara asli. Misalnya, hari ini kan, September 2021. Jadi, dia cuma menyajikan sampai September 2021. Sedangkan yang annual ini, kalau teman-teman tahu RTI bisnis, dia itu langsung meringkas, atau dia langsung membulatkan PER dari sebuah perusahaan itu, dari yang sampai September itu, dia langsung bulatkan ke Desember. Jadi, saya sering memakai yang satu ini, karena saya bisa melihat bagaimana prediksi masa depan PER perusahaan. Nah, di sini cukup lengkap ya. Tapi, yang saya lihat cuma PER annual. Saya ingin melihat bagaimana PR-nya selama tahun ini, selama satu tahun. Nah, untuk teman-teman bisa, untuk mempermudah reset, dan filter screen, dapat pilih all di sini, biar langsung tampil semuanya ya, teman-teman. Nah, itulah keunggulan daripada iPod, daripada aplikasi sekuritas yang lain. Lalu, yang keempat, yang terakhir adalah Ajib. Siapa sih yang tidak kena aplikasi sekuritas yang satu ini sekarang? Banyak investor baru, yang pemula, ataupun yang masih awam, yang masih pemula. Apalagi pemilih ini pasti menyukai dan tahu aplikasi saham yang satu ini. Banyak sekali teman-teman saya juga yang awal investasi memakai Ajib. Mungkin sekitar 80% daripada lingkaran pertemanan saya, itu 80% pakai Ajib loh. Nah, jadi tidak heran bahwa aplikasi yang satu ini cukup booming ya. Nah, kelebihan yang ditawarkan dari Ajib ini, yang paling saya suka, itu adalah bagian. Kita klik cari di sini, terus kita, di sini ada kalender, kita lihat kalender. Nah, ini adalah kelebihan daripada aplikasi sekuritas yang lain, Ajib ini menyediakan kalender saham, itu dengan cukup lengkap ya. Kita lihat di sini ada biru, yang dividen, terus yang kuning, rapat umum pemegang saham, terus yang merah, laporan keuangan, terus yang hijau IPO. Nah, kita lihat di sini daftarnya, hari ini ada lapat umum pemegang saham dari taksi BLTA, TGRA. Nah, jadi di sini cukup lengkap ya teman-teman. dan dapat diakses dengan mudah di sini. Nah, itu kelebihan yang ditawarkan oleh Ajib Sekuritas. Demikianlah penjelasan saya secara singkat tentang bagaimana sih pengalaman saya di beberapa sekuritas ini, dan fitur-fitur apa aja sih yang menjadi kelebihan daripada sekuritas ini sudah saya jelaskan, semoga dapat menjadi preferensi, dapat menjadi masukan bagi teman-teman dalam memilih sekuritas saham mana sih yang dapat dipakai teman-teman, yang dapat memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, untuk video-video bagaimana saya cara menggunakan secara lengkap aplikasi-aplikasi ini, akan saya sertakan di video-video yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video saya yang lain. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.